Rahayu 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 Teguh Rahayu Hayu Hamumayu Hayu Ning Bawono semesta menyusui kita salam aku sayang kamu kita masih ada di Gria Polahtani dan masih untuk eksplorasi Eco Farming dengan bentuk art Farming ini mulai nyeket bentuk jadi ini ini sketsa untuk pohon kopi ini nantinya akan dijadikan perowongan dari sini ini pegang pohon kopi nanti kita rangkai di sini ini kemarin iseng-iseng buat nanam jahe jahe nah ini sketsa yang tadi rencananya rencananya ini disini begini pohon kopinya nanti dianyam buat buat apa namanya perowongan ke sana kemudian nanti yang areal sebelah sana buat membuat motif-motif batik Oh harapannya ketika kita bertani sampai mencapai nilai setika bukan hanya perut saja yang kita beri makan tapi pikiran bajin kemudian mata syukur-syukur sampai ke nantinya ke audio jadi kita bisa membuat suara-syukur yang berfungsi untuk mengusir hama atau mungkin untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman karena gelombang suara juga turut andil dalam apa namanya pertumbuhan tanaman jadi ketika dulu saya mencoba eksplorasi ternyata masing-masing genre musik akan memberi pengaruh yang berbeda pada tanaman tapi untuk awal kita masih mengejar visual jadi bentuknya dulu ini rencananya kita akan dengan motif batik untuk berbagai jenis tanaman jadi buat Genkobi kami meyakini bahwa konsep penyeragaman tanaman sebenarnya tidak efektif untuk pengendalian hama nah di zaman Orde Baru ada pemikiran bahwa sehingga pengendalian hama akan lebih efektif ketika penyeragaman tanaman yang sebenarnya itu bukan pengendalian hama tapi pembasmian hama yang kami inginkan adalah bagaimana kita hidup bersinergi dengan pengendalian hama tinggal kita mengendalikan ekologinya masih saya di ekosistemnya jadi bukan di basmi karena apa ya binatang ya termasuk hama itu mempunyai konsentrasi pada tanaman yang berbeda-beda jadi ketika tanamannya variatif nanti kita bisa memecah konsentrasi hama dalam menyerang tanaman ini juga bentuk sinergian dari alam dengan ayam kita sudah dapat apa rayap untuk menambah protein mereka kita dibantu ini sama binatang dalam pertanian nah nanti mereka membuang kotoran kotoran udah bisa untuk kau pupuk secara alaminya jadi tinggal bagaimana kita mengaturnya untuk kareal disini nanti kita bikin konsep batik kemudian apa namanya ini nanti juga buat tempat keduhan sekaligus ketika rantingnya udah kuat bisa untuk menanam atasnya nah ini buat gaji bu di atas pohon sini sekaligus untuk dicoba nanam-nanam di atas pohon jadi memang menanam kopinya kita bikin rapat ini sudah disiapkan ini ini nanti ini di apa namanya anyam termasuk yang di bingkir ini ini memang tanamannya dengan kapaligusur berbagai macam tanaman tanaman nah ini